Desember 2019, dunia dihebohkan dengan kabar adanya kasus virus COVID-19 di ibu kota Provinsi Hubei, Wuhan, China. China melaporkan secara resmi adanya virus corona kepada Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada 31 Desember 2019. Virus asing yang mengerikan ini telah membuat satu dunia waspada. Penyebarannya cepat hingga angka kematian yang meningkat secara drastis. Lalu, apa kabar dengan Indonesia? Barat 2020, Indonesia digencar dengan adanya kabar mengenai dua orang yang positif terkena virus mematikan ini di Depok, Jawa Barat. Indonesia tak lagi bebas corona. Kasus corona pertama di Indonesia. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak. Angka positif corona meningkat secara drastis. Rumah sakit penuh dan tenaga kesehatan mulai kewalahan. Dengan tegas pemerintah menanggapi hal ini dengan mengeluarkan peraturan baru kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mengurangi mobilitas dan mengerjakan aktivitas sehari-hari di rumah selama dua minggu lamanya. Namun, apa yang dilakukan oleh rakyat kita, waspada, sehingga tidak semua. Berita tentang maraknya pasien COVID-19 dianggap remeh dan merupakan sebuah konspirasi untuk sebagian kalangan. Menyebabkan yang seharusnya dua minggu menjadi satu bulan. Dan yang seharusnya satu bulan menjadi satu tahun lamanya. Muak dan cenduh dengan segala berita mengenai kenaikan kasus hingga penyebaran ke orang-orang terdekat. Yang seharusnya reda malah bertambah kacau. Berbagai varian virus mulai berdatangan. Sayangnya, masyarakat tak kunjung sadar bahwa ini adalah keadaan genting. Mereka menyalahkan satu sama lain terhadap apa yang sudah terjadi. Sampai kapan keadaan ini harus berlangsung? Sampai kapan kami harus menjaga jarak dengan orang? Sampai kapan Indonesia harus dilanda oleh virus ini? Sampai kapan? Lalu sebagai siswa, apa yang harus kita lakukan? Seharusnya masa sekolah menjadi masa terindah dalam hidup. Masa dimana kita menemukan banyak teman baru dan belajar hal baru di sekolah. Sayangnya, kini semuanya berbeda 180 derajat. Kami dihimbau untuk bertiam di rumah demi keselihatan sendiri dan keluarga. Kami tidak bisa meresahkan, indahnya bermain di dunia luar, pergi ke sekolah, serta membangun jaringan pertemanan dengan sesama. Berubah, semua berubah. Tapi debi nyawa kami, lakukan. Kami menjalani kehidupan sekolah dengan belajar secara online, bermain secara online, bahkan berkenalan dengan teman baru pun secara online. Tak ada lagi menunggu jemputan pulang sekolah, makan di kantin, bahkan melakukan berbagai aktivitas di luar bersama. Kehilangan masa berinteraksi sudah pasti, namun apa yang bisa dilakukan oleh seorang pelajar? Penurus masa depan? Belajar dengan giat? Mematuhi protokol kesehatan? Atau berdoa kepada Tuhan? Semua itu kita lakukan. Mulai lada hari dengan senyuman dan semangat yang membara. Tetap tangguh melewati tantangan dan percaya bahwa katerang akan segera datang. Bertumbuh dan bangkitlah dari katerpurukan. Untuk secari keharapan di masa depan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.